ini adalah resep bagaimana tumbuhan itu tidak terlalu itu pohon kelangkang yang mati nih emang-emang ya Pak De rumputnya sudah tumbuh subur ditinggal beberapa hari ya Pak De remputnya sudah syugur pohon kelengkeng ya kelengkeng belum masalahnya apa enggak tahu ini kok enggak susah nanam kelengkeng di tanah sini maneman dari akarnya lama kering ya ditanami lagi enggak ingin punya tanaman ya tanah lagi nah ini gak dapat banyak ini masih ini tak bersihkan dulu ya di cabut ada juga yang susah misalnya si kecil-kecil awas ada peralon talon air iya Pak dah ganti itu mindah mindah apa Pak De nah itu masak tanaman kok berhimpitan mencari terlalu dekat mindah itu mindah tadi harus diikhlaskan sama satu jangan di biarkan biarkan dia nanti dua-duanya enggak enggak tubuh bagus ini sudah ada buahnya enggak enggak diambilin dulu diambilin mana-mana diambil aja dulu ya buat ngambil besok bukan panen cabai ya bukan panen ini ini mau diikhlaskan biar tanaman sebelahnya Pak De ini bisa tumbuh dengan normal Pak De lebih memilih menyelamatkan apa iya kalau tanam jeruk waktu yang lama tidak cukup satu bulan dua bulan kalau ini kan dan juga kita sudah punya lombok di sebelah sana ada beberapa pohon kalau jeruk yang jenis ini jeruk siam ini ini hanya satu satu-satunya makanya harus dirawat dipupuk jangan sampai ada yang enggak mana-mana oh lumayan lumayan ya harus ini ya untuk nyambel berdua cukup cukup masih ada masih ada masih ada ini ini dibuang di buang ini di bawah ini dirawat ini terus-terus itu lo ya serikonya itu juga kok kelihatannya enggak bagus dibuat bandak susah jambu ini ini jeruk sudah dibiar ini tidak di tanah itu diungkrak ya ditata ini yang banyak ya Allah Bismillah semoga itu ya jeruk ya pengen sekali punya pohon jeruk jeruk biar normal jeruk apa ini jeruk siam ya siam ya siam ini ini kan bagus ini nah iyalah ini kan tanahnya bisa gembur kalau gembur perakannya kan bisa bagus berapa karanya bisa menjalar kemana-mana kan dia bisa mencari makanan bisa mencari makanan kalau disediakan makanan kan dia bisa ambil nutrisi yang dibutuhkan gitu ya wah ini 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 tempatan ya enggak enggak terlalu tinggi aku biasanya pakai gergaji bisa rapi ini ini adalah resep bagaimana tumbuhan itu tidak terlalu tinggi biar biar yang merawat kita harus pakai tangga ini potong ya ini 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 taban taban hai 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 oke ini sudah selesai dah mana lagi ada APR lagi ini ada semangka nih saya ya hai 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 saya dulu ke tempat tempat hai 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 itu kan saja Sore hari ini Pak Dei bersih bersih rumput dan juga cabut beberapa tanaman yang tadi apa harus di apa salah satu harus di kalahkan ya salah satu harus diopani dengan dengan baik sehingga pertumbuhannya bagus gitu ya guys ya kita harus ikhlas kalau ada sesuatu yang mengganggu salah satu tanaman harus diopani dengan baik begitu guys terima kasih